Intro Saat ini aku tetap lagi cermin itu Kupandangi lagi Rupa yang ada di dalam situ Kulihat lagi lukanya Kulihat lagi sendunya Kurasakan lagi kecewanya Tapi kali ini berbeda Di tiap lukanya kulihat bahagia Di tiap kecewanya kulihat cerita Kali ini aku tahu Tak akan lagi kupermasalahkan perihku Tak mau lagi kubuka lebamku Di musim yang baru ini Aku merayakan diriku Tak pernah meninggalkan Apapun keadaan Buatku berpaku Tuhan Kau merayakan aku Untuk ambil bahagia Dalam setiap rencanamu Dan aku bersyukur Dan ku tahu Ku tak pernah sendiri Kau Tuhan Yang selalu penuhi janji Berjalan bersamaku Berjalan bersamaku Di depanku Sebab engkau Tau yang terbaik bagiku Jalanmu Mengatasi jalanku Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku Rancanganmu Lebih rancanganku Ambilah semua Seluruh hidupmu Oh Tuhan Tuhan Kau melayakan aku Untuk ambil bahagia Dalam setiap rencanamu Dan aku bersyukur Dan ku tahu Ku tak pernah sendiri Kau Tuhan Yang selalu penuhi janji Berjalan bersamaku Di depanku Di depanku Sebab engkau Tau yang terbaik bagiku Jalanmu Mengatasi jalanku Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku Rancanganmu Rancanganmu Lebih rancanganku Ambilah semua Seluruh hidupku Oh dan ku tahu Ku tak pernah sendiri Kau Tuhan Kau Tuhan Yang selalu penuhi janji Berjalan bersamaku Di depanku Sebab engkau Kau yang terbaik bagiku Jalanmu Jalanmu Mengatasi jalanku Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku Dan jalanmu Lebih rancanganku Ambilah semua Seluruh hidupku Ambilah semua Seluruh hidupku Seluruh hidupku Terima kasih Seluruh hidupku Seluruh hidupku Terima kasih Cairan kimia yang sama Yang muncul pada waktu Kita pakai narkoba Maka dari itulah Makanya sekali Toxic relationship Walaupun dalam relationship Walaupun kita tahu Itu sudah red flag Bermasalah Maka kita akan Susah banget Keluar Nah kalau dari saya Biasanya adalah Nomor satu Kita harus tahu bahwa Ini yang gak bener Misalnya ini Kita harus tentukan dulu Hubungan ini bener Apa enggak Sehat atau enggak Nomor satu Kita harus punya keyakinan dulu Karena most of the time Saya temukan banyak orang-orang Datang ke saya Itu mereka juga gak menyadari Ini hubungan sehat Apa enggak Pas dicek sehat atau enggak Nah apakah hubungan ini Membuat kamu berkembang Apakah ini hubungan Membuat kamu jadi lebih baik lagi Apakah hubungan ini Membuat kamu Bisa melangkahkan keberanian Atau membuat kamu berani Berkomitmen Itu contoh-contoh Hubungan yang sehat Nah tapi kalau yang sakit ya Tentu saja yang terjadi sebaliknya Nah maka dari situ Ya saya selalu bilang Bahwa Kalau itu terjadi Ya Mungkin kita juga butuh Makanya gini namanya Pacaran Atau punya relationship Especially dalam pacaran ya Kita tetap harus punya teman Teman yang sayang sama kita Teman yang peduli sama kita Yang tetap Kita bisa denger Pandangan dari dia Yang bilang Yang orang teman-teman Yang berani bilang Kayaknya ini gak bagus deh Kayaknya ini gak baik Itu yang harusnya jadi Itu yang harusnya jadi Hal-hal yang baik Dan juga kadang Kalau kamu punya orang tua In case kamu punya orang tua ya Bapun beberapa Memang kesana kayak anak yatim semua ya Orang tuanya gak selalu Contribute di hidup ya Anyway Bukan itu maksud saya Tapi ya Itu yang terjadi So Pertama denger Suara orang-orang Ngesayang sama kamu Begitu Dengar If you need help Kamu minta tolong Sama mereka Bahwa kamu gak bisa lepas Tapi kalau kamu merasa bisa Begitu ada momennya Lepas dulu Dan Kamu akan happy kemudian Nah Yang jadi problem Sebenernya sangat mudah Bagi orang untuk lepas Tapi Jadi gini Untuk pergi Sebenernya mudah Yang sulit adalah Pas mereka pergi Kenangannya masih ada Nah kenangan itu Yang memang butuh Lebih baik di masa depan Bahwa Bahwa kita kadang Harus belajar punya harga diri sedikit Bahwa ya Memang Gue aus Tapi gak minum racun juga kali Gitu maksudnya So Pengharapan itu yang bikin orang bergerak Gini Logika Hubungan Pertemanan Doa dengan Tuhan Itu bisa membuat kita lepas Dari toxic relationship Tetapi Yang bisa membuat kita maju ke depan Itu pengharapan Masa depan masih bisa lebih baik Bahwa Saya dilukai seperti ini Bahwa Tuhan tahu bahwa Saya deserve to be happy Bahwa saya bisa punya hubungan lebih baik Bahwa Bahwa Saya dilukai habis-habis ini Bukan akhir Dan memang trauma-trauma itu juga dijalanin Di address Dijalanin Diregulasikan bahwa Ini memang ada Tapi jangan pernah kehilangan pengharapan Hope Itu yang membuat Seorang berubah Saya ada satu cerita Tentang bagaimana seseorang yang Dia Putus dari Toxic relationship Dan dia very traumatic Jelas lah trauma banget Dan kemudian Dia Tapi dia gini Walaupun trauma Dia tetap megang sebuah pengharapan Bahwa Someday Pasti ada yang bisa mengasih saya Sebagaimana adanya Tentu itu tidak mudah Karena antara trauma dan pengharapan dia Terus-merus berdebat Sampai suatu hari Ada seseorang datang ke hidupnya dia Dan dia Dan mengedeketin dia Dan dia ngakuin dia masih trauma Tapi menarik adalah Dia Orang ini berusaha Untuk Membantu Teman saya yang perempuan ini Menghilangkan traumanya Dan perempuan ini juga Berusaha untuk dia Melihat laki-laki ini Sebagai Sebuah Pempandangan bahwa Oke gak semua laki-laki Kayak dulu kok Jadi Memang untuk trauma hilang Yang satu Harus belajar untuk Membantu Supaya dia gak trauma lagi Tapi yang satu Harus mulai Berpikir bahwa Tidak semua laki-laki Atau semua perempuan Kayak gini Jadi memang Kita harus belajar Terus kembali Kita harus belajar Bangkit kembali Dan terjadi sekarang Dia udah oke Dia udah oke Makanya Saya cuma bisa bilang Never lose hope Bagi saya sih Itu yang kita perlu pegang Kadang gini Ada satu statement Dari satu filosof Filosof dan teolog Yang saya suka Yaitu Seorang Kikergaard Dia bilang gini statementnya Hidup tuh hanya Bisa dijalani Dengan melihat ke depan Tetapi baru bisa dimengerti Kalau melihat ke belakang Jadi kalau kita maju ke depan Ini kita tidak akan Setelah mengerti Hidup kita Realitas hidup kita Seperti apa Bahkan Saya tau Ada masa-masa Dimana saya merasa Tuhan ada gak sih disini Apakah Tuhan itu baik Sama saya Apakah dia beneran baik Tapi begitu Saya jalanin Saya jalanin Saya lakukan terbaik Begitu saya nengok ke belakang Saya menyadari bahwa Ternyata Ada pertolongan Tuhan Yang kecil-kecil Atau pertolongan Orang-orang yang sayang Sama kita Dan ternyata Ada situasi-situasi Situasi-situasi Membuat kita menjadi Sebagaimana kita adanya Dan di akhir kata Begitu saya jalanin Saya lihat ke belakang Saya lihat sendiri bahwa Tuhan itu baik Buat teman-teman Yang mengasih saya itu Ternyata bener-bener Peduli sama saya Peduli sama orang-orang Dan itu pun Seterjadi sama kamu Yang nonton disini It can happen to you So I hope that you don't give up On yourself You don't give up On your relationship Tuhan Jangan lupa mendengarkan Teman-temanmu Yang bener-bener sayang Dan peduli sama kamu Tidak semua suara Harus kita dengar Orang-orang yang bener-bener sayang Sama kita Kita harus dengar Panjang ya Hope is everything Tergantung ya Tapi gak juga Most of the time sih Karena yang saya tahu Yang saya kenali Adalah gini ya Ada satu ayat Dari kitab saya Satu porintus 728 Dia bilang Ada seorang rasul Tuhan yang bilang Bahwa menikah itu Ada bebannya sendiri Jadi Ada stress Tersendiri Jadi Kalau misalnya Mau cari kebahagiaan Menurut saya Yang kamu butuhkan Bukan menikah Tapi micin Yang kamu butuhkan Sebenarnya Micin Really helps Apalagi Kalau misalnya Pedas Yang kentang Bumbu Kalau mau cari kebahagiaan Itu kesitu Karena pernikahan Itu bukan Mau cari kebahagiaan Karena gini Kalau misalnya dua-duanya Itu problem Misalnya Mereka menikah Problem itu Akan dibawa Dan pernikahan mereka Mereka akan jadi Problem juga So Kalau kamu menikah bahagia Dan mau jadi Pernikahan yang sehat Ada banyak Fakta Cara Tapi pastikan Minimal Kamu jangan cari The one Tapi kamu belajar Jadi the one dulu Kamu belajarlah Jadi pribadi Yang kamu ingin nikahi Jadi Cara the one tuh Maksudnya apa sih Prinsipnya simple Jadilah pribadi Yang kamu ingin nikahi Be the person you want to marry Be the person you want to date Kenapa? Karena Memang menikah itu Gak mudah Maka dari itu Ada konsumen pernikahan Dan sebagainya Sebenarnya gini Pernikahan bukanlah akhir Banyak orang yang bilang Misalnya Pernikahan tuh kan Ya akhirnya kamu menikah But actually it's not Dia adalah awal Dari sebuah musim berbeda Dan setiap musim berbeda Cara nikmatinya berbeda-beda Ada musim panas Kamu bisa pake bikini Musim dingin Kamu pake bikini Beku Kamu maksudnya So makadarnya itu It's a totally different season Dan kita menikahkan yang berbeda Dan Kalau saya boleh bilang gini Pernikahan Akan sangat membahagiakan Bagi orang yang suka belajar Suka membangun Terbuka Suka belajar mengampunin Rela diampunin Rela Untuk gak mikirin diri sendiri Tapi pernikahan Akan sangat Menyakitkan Bagi orang-orang egois Memikirin diri sendiri Yang mental bujang Yang masih dibawa Itu akan sangat menyakitkan Kesimpulannya Pernikahan bahagia Atau gak Tergantung Kalau yang menikah Itu kekanakan-kanakan Pasti gak bahagia Tapi kalau menikah Ada orang dewasa Yang sadar Bahwa pernikahan Bukan cuma tentang dia Bahwa pernikahan itu Adalah tentang bagaimana Kamu mati Dalam dirimu Supaya Pernikahanmu bisa hidup Agar kamu berdua bisa hidup Karena Itu Akan membahagiakan Karena mencuri Karena makanya Pernikahan Kalau yang menikah Orang dewasa Itu akan sangat Membahagiakan Dan sangat Sehat Biar saya itu Nah nomor satu Yang pernah harus Diversiapkan adalah Mindset Bahwa yang di depan Mindset itu Macem-macem Bahwa yang di depan Kamu adalah orang berbeda Yang didikannya berbeda Yang keluarga yang berbeda Kelaminnya aja berbeda Cara berpikirnya berbeda Dari kota mungkin berbeda Jadi memang kamu harus siap Kuncinya Pernikahan itu bukan Kesempurnaan Tetapi Pengenalan Apa kamu kenal Dan juga kadang ada Mindset-mindset yang menurut saya Mengerikan bahwa banyak orang Nah gini Setiap kali saya As a pastor Saya tuh Counselingnya cukup banyak orang Dan saya ngeri Pada waktu ada orang-orang Yang lebih mementingkan Wedding Dibanding marriage Menurut saya itu Salah satu mindset Yang mengerikan Kenapa? Karena wedding Adalah pesta pernikahan Marriage Itu adalah pernikahan itu sendiri Wedding cuma bertahan sehari Tujuh hari tujuh malam Kalau misalkan kamu orang Batak Misalnya gitu ya Tetapi Most of the time Wedding Tidak pernah selama pernikahan Begitu pesta selesai Pernikahan itu dimulai Nah problem terbesar saya As a pastor Adalah seringkali Saya melihat orang-orang yang Sangat mempersiapkan wedding Tapi tidak mempersiapkan marriage Itu akan jadi huge problem Bayangkan ada Bayangkan mereka Sudah menikah Dengan budget Berapa miliar Gitu misalnya Kalau misalnya Kita pakai itu Kita bisa di rumah cash Misalnya di Serpong Gitu maksudnya Tetapi yang terjadi Adalah gak lama Setahun dua tahun Pernikah mereka berantap Itu yang terjadi Makanya mindset Harus hati-hati Bahwa saya tahu Bahwa tante-tantemu Pasti akan bawah Soal weddingmu Pesta pernikahanmu Tapi pada akhirnya Pernikahanmu Jangan untuk kamu Jadi mindset pertama Adalah nomor satu Makanya kamu harus Kenalin baik-baik Yang kedua Wedding Is not as important As marriage Marriage is more important Pernikahan lebih penting Dibanding pastanya Yang ketiga Pacaran Itu harus sukses Nah sukses Tidak selalu berarti Kamu kepelaminan Sukses kadang Bisa berarti Bahwa kamu Dan kejadian sepedirian Kamu sadar Dia bukan Kamu gak bisa sama dia Dan kamu undur Itu definisi pacaran sukses Karena dating Is always About knowing Know Dia untuk kamu Know Dia cocok nilainya Sama kamu Know Atau Ternyata know Bahwa Wah ini dia gak sama saya Ini gak bisa nilai-nilai Jadi Itu Bagi saya Itu yang paling penting Nah selain Terus Banyaklah bertanya Tanya Misalnya Penghasilan dia berapa Mungkin Terus abis itu Pengeluaran dia sebelum berapa Mindset dia Suara kehidupan Seperti apa Iman dia Seperti apa Dia ada masalah Di psikologi gak Kenapa Karena saya tahu Ada banyak orang-orang Yang pernah Karena berhentak Karena masalah psikologi Terus ada Apakah dia Ada sakit Bawaan fisik gak Kenapa Karena begitu Ada sakit Bawaan fisik Kamu akan bergumu Dengan dia seumur hidup Saya menikahi Istri saya Sambil saya menyadari Bahwa dia Backgroundnya gak mudah Sehingga dia ada Stress Dan Depressnya sedikit Sendiri Tapi Dan dia juga ada Sakit fisik Autoimunnya tersendiri Saya menikahi Dia Dengan Sadar betul Konsekuensi saya Karena orang dewasa Itu bukan Apa namanya gini Orang dewasa Ada orang yang Berani memilih Dan berani tanggung Konsekuensi Makanya pernikahan Untuk orang dewasa Karena apapun Kamu pilih You are free to choose Kamu bebas Untuk memilih Tapi kamu tidak Bebas dari konsekuensi Kamu boleh makan Mekdi Atau makan Makan junk food Tiap hari Tetapi kamu gak bebas Dari lemak Yang gak menempel Di perut Paha dan bibi kamu Itu Everything has konsekuensi Itu kuncinya Adalah pengenalan Dan kalau bisa ternyata Gak cocok Jangan dipaksa Karena prinsip saya Kutus Baik Dibanding cerai Nah makanya Berkali-kali So many relationships Yang problem Karena Ya pada waktu Harusnya Mereka deket Satu sama lain Saling kenalan Getting to know Apa yang di kepala mereka Kenapa? Karena dalam pernikahan Yang paling sering terlakukan Ngobrol maksudnya Dan Daripada kita kurang ngobrol Dan sebagian Terjadi malah Harusnya kita Saling membuka pikiran Buka mata lebar-lebar Yang ada malah Cuma bajunya yang dibuka Maksudnya So That's what happened Maksudnya makanya Karena cuma bajunya yang dibuka Akhirnya cuma tahu Kondisi fisiknya aja Tubuhnya Lekuk tubuhnya Tapi cara pikir Yang kamu gak tahu sama sekali Nah masalahnya Lekuk tubuh Itu memang sangat menarik Tetapi Yang akan tetap Membawa dalam pernikahan Sampai kapanpun Itu adalah Pola berpikir Dan saya berdoa Supaya teman-teman disini Gak cuman nyari Yang fisiknya oke Tapi yang Nyambung sama kamu Karena komunikasi Akan selalu Jadi hal yang kamu akan pegang Sampai kapanpun Dan saya berdoa Supaya kamu dapat Orang-orang yang value-nya mirip Sama kamu Sehingga kamu bisa jalan Seirama gitu Panjangnya Satu sisi It's understandable Kenapa? Karena banyak sisi agama Sisi spiritual Itu kadang mengecewakan juga Harus Sangat bisa dan mengerti Dan saya pun Tidak menampik Dan bahwa apapun Yang pengalaman kamu Itu valid Apa yang kamu rasakan It's very understandable But at the same time Kita juga mengerti Bahwa kita ini Makhluk spiritual Kenyataannya adalah Fakta bahwa Dari dulu Bahwa sebelum ada peradaban Banyak orang suka Nyembah pohon Nyembah babi Nyembah keset Dan sebagainya Membuktikan bahwa Kita adalah Makhluk spiritual Dan kita ada Satu sisi-sisi Di hidup kita Yang hanya bisa diisi Oleh sesuatu Yang bukan dari kita Yaitu dari Ya pada jaman dulu Orang percayanya bahwa Guntur itu Tuhan Dan sebagainya Dan saya percaya bahwa Itu bagian spiritual Kita yang Selalu craving Atas sesuatu Yang sifatnya spiritual Atau beyond us So kalau poin saya Nomor satu Kamu cek Why are you skeptics? Kenapa? Karena skeptics Sebenernya gak salah Tapi kamu udah tau Skeptics kamu kenapa? Karena saya percaya gini Faith Akan selalu ada Sisi skeptisnya Saya sendiri Secara hamba Tuhan Masih banyak bagian-bagian Saya skeptis Karena itu udah Sebuah perjalanan But at the same time Kita juga harus ngerti Bahwa skeptics Kalau misalnya Memang benar-benar Karena kita bingung Itu healthy So usul saya Kamu tau skeptismu Dari mana Kedua Belajarlah menggali Menggali Kalau misalnya Memang ternyata skeptis Kamu Simply karena Memang kamu Memang bingung aja Dan sebagainya Ya Make time Untuk menggali Make time Untuk kamu Divine sendiri Kamu lihat dulu Kamu 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 Belajar Untuk Untuk Cek Minimal Start dari Iman yang kamu Sudah punya dulu Minimal dari situ dulu Apakah mungkin Imannya ternyata Gak kompatibel Sama kamu Ya bisa aja Gitu Saya gak bilang gak bisa Minimal Start dari Yang saya temukan Banyak orang Mungkin Pindah Dari religion mereka Simply karena mereka Mungkin Ada sisi skeptis Dan sebagainya Gak apa-apa Coba Recek lagi Kalau misalnya kamu Gak bisa terima Ya You're more than welcome Untuk misalnya kamu Mencari Mother Faith of yourself Tapi usul saya Ini yang saya pelajarin Sangat penting Untuk manusia Menyadari Bahwa mereka Ada manak ciptaan Kenapa Karena gini Kalau misalnya Kita gak diciptakan Taruhlah kita ini Dulu amuba gitu ya Kita berkembang-mbang Membelah diri Dan tiba-tiba Karena satu kebetulan Kita muncul Berarti Moralitas ini Sebenarnya berarti Gak Gak absolut Berarti Berarti bagi seseorang Membunuh itu Baik Bagi saya Membunuh itu Bisa aja baik gitu Atau gak baik Fakta bahwa kenapa Bahwa kita punya hati nuran Yang membuktikan Sebenarnya ada hukum Yang dari atas Yang menceritakan Bahwa ada sesuatu Yang absolut Makanya kita terluka Perotode perang Kita terluka Perotode Orang-orang terbayang meninggal Karena faktanya Bahwa moral kompasnya Somehow jalan Itu maksudnya Nah Bagi saya Kenapa Tuhan Jadi sesuatu Yang melegakan Bagi saya Karena Kalau misalnya Saya selalu melihat diri saya Seperti handphone saya Kalau misalnya Tuhan itu ada Berarti Saya diciptain Dan Kalau misalnya pencipta Handphone saja Bisa membuat Smartphone ini Sedemikian rupa Indahnya Sedemikian rupa Compatible Sedemikian rupa Detail dan smartnya Apalagi saya Bukan ke Tuhan Lebih besar daripada Steve Jobs Lebih besar daripada Bill Gates Lebih besar daripada Ahli-ahli e-commerce Yang menciptakan Website-website yang keren Saya menemukan Pertama Dalam tahu Bahwa Tuhan Exist Dan bahwa Tuhan itu Mengasihi saya Dan punya rencana Bagi saya Dan saya diciptakan Lebih indah Dibanding smartphone Itu Saya harap Ini akan Bisa membantu Di perjalanan Anda Nomor satu Kita harus tarik nafas Kenapa? Karena hidup Emang Saya suka Ada satu statement ini Hidup ini Seperti sekumpulan tempe Tidak ada yang Tahu So It sounds right Cek But it feels Very real In my life Kenapa? Karena Menitah bahkan Saya sebagai seorang Pastor pun Tidak selalu Bisa lihat realita Kehidupan tuh Seperti apa Dan kadang Realita hidup Kita kenyataan realita hidup Lebih Tidak semudah Ngomongan motivator Maksudnya So Yang saya bisa bilang Adalah saya harus Menyadari bahwa Problem terbesar Nomor satu Sebenarnya bukan Soal hidup itu sendiri Ekspektasi kita Soal hidup Karena mungkin Soalnya kita rindu Bahwa ekspektasi hidup Kita itu sesuatu yang Baik Mudah foya-foya Tua kaya raya Mati masuk nurga Itu impian kita Itu realita kita Yang kita Ingin terjadi Tapi ternyata Realita kan Gak semudah itu Realita naik turun Nah tapi kita juga Terus mengerti bahwa Ekspektasi kita yang Sudah diatur Dan memang kita Tersadar bahwa hidup Juga ada serangkaian Keputusan Keputusan Hidup kita hari ini Adalah Kita yang putuskan Tapi hidup kita hari ini Juga adalah hasil Dari keputusan orang lain Sama kita So bagi Kita harus mengerti Bahwa pada waktu Biasanya orang nanya gini Pasti dia di sisi Penderitaannya ya Mungkin dia menderita Mungkin dia biskin Mungkin dia kesel Dengan orang tuanya Yang saya cuma bisa bilang Halnya seperti ini Kedewasan adalah Menyadari Bahwa banyak hal Itu bukan salah kita Dewas Tapi juga dewas Adalah menyadari Bahwa Siapa kita Ditentukan dari Respon kita Apa salah itu Jadi Siapa kita tuh Gak ditentukan Dari apa yang terjadi Di hidup kita Kalau ada orang Jadi gini Ada seorang anak Baru lahir Orang tuanya Ada mau cerai Apa salah dia Eh belum Bukan Sebelum mereka Sebelum mereka Punya anak Mereka ada mau cerai Maksudnya Siapa kita Sangat ditentukan Dari respons kita Atas realita hidup kita So mungkin Banyak orang Yang sudah memilihkan Hal yang gak bagus Bagi kami Mungkin hidup Dan keadaan-keadaan Yang gak selalu bagus Tapi mungkin Bisa juga kita yang akhir Kemiskinan keluarga kita Mungkin bukan Ulah kita Mungkin Kita bisa dipakai Untuk mengakhirinya Nah masalahnya Disini Untuk bisa bangkit Dari mental itu Itu gak mudah Seperti yang saya bilang Banyak orang hidup Dalam lingkungan Toxic family gitu ya Nah yang menarik Yang saya harus Adapkan realitanya adalah Gini Sesulit-sulitnya Kita keluar dari Toxic family Lebih sulit lagi Mengeluarkan Toxic family dari kita Nah jadi kadang Begitu kita ada Di satu keadaan Kita udah keluar Dari keluarga kita Mungkin Atau lingkungan kita Yang toxic Sering kali Kita yang jadi Ketika kita yang toxic Karena dulu Kita hidup disitu Nah untuk kita Bangkit lagi Itu yang gak mudah Nah disitulah Kadang Tuhan itu juga penting Bagi motivasi yang lebih Bahwa Kalau kamu diciptakan Sudah pada segambar Dengan Tuhan Maka kamu harusnya bisa maju Karena Tuhan mengasihi kamu Dan percaya yang terbaik Kadang ada sisi itu juga yang dibutuhkan Dan tapi di sisi itu Kita juga harus belajar Bahwa hidup kita Mungkin tidak selalu privilege Hidup kita mungkin tidak Sekaya itu Tetapi Atau hidup kita Tidak sebahagia itu Tetapi Kita tetap bisa Tanpa lihat kiri kanan Kita bisa memilih Untuk kelompok Bahwa hidup kita Menjalankan Perlombaan kita sendiri Most of the time Kenapa orang stres Tersendiri Karena mereka itu Selalu Apa ya Lihatin perlombaan orang lain Apalagi Susah kan Garis start kita Berbeda-beda Nah tapi Saya selalu suka Hal seperti ini Bagi saya Orang yang Dari peringkat 500 Dan peringkat 5 Mereka itu Sama-sama berlomba Tetapi saya selalu Menghargai Orang yang Yang dari Peringkat 500 Lompat ke peringkat 400 Dibanding Orang yang dari Peringkat 5 Naik ke peringkat 4 Kenapa? Karena memang Dari awal Yang peringkat 5 Memang dia dari posisi yang tinggi Jadi kemajuan dia Cuma satu level aja Tetapi yang dari bawah Dari 500 Sampai 400 Bagi saya Itu mereka Ada melakukan tindakan Tindakan yang sangat Teruk hormat Bagi saya Jadi Kunci untuk kamu Mulai membawa hidupmu Yang gak baik-baik saja Jadi lebih baik Adalah dimulai Dari sadari Bahwa hidupmu Serangkan keputusan Jangan Colong Jangan liatin Start orang Jangan Iri sama orang Percayalah Bahwa kamu punya Sesuatu yang lain Bahwa kamu Jangankan Startmu sendiri-sendiri Kuncinya adalah Bukan perfection Tapi kuncinya adalah Growth So tolong Tolong jangan menyerah Sama renta kehidupanmu Kalau hidupmu gak baik-baik saja Silahkan nangis Gak usah dipura-pura bahagia juga Karena orang pura-pura bahagia Dia menjebalkan Menurut saya Gak usah nangis Tapi jalankan hidupmu Pelan-pelan Jalankan hidupmu Pelan-pelan Bangun Tata hidupmu pelan-pelan Kalau kamu memang Butuh bantuan Kalian percaya lah Bahwa surga itu Selalu siap-siap Untuk Menolong kamu Ada di lingkungan Orang-orang yang baik Lingkungan orang tepat Kenapa? Karena banyak orang Yang hidupmu berhasil Bertumbuh juga Karena lingkungan Faktor lingkungannya dia Luar biasa lingkungan toksik Karena lingkungan-lingkungan Yang saya Membantu kamu Untuk naikin pikiran kamu Nah saya kan akhir kata Ada satu prinsip Yang saya suka banget Lebih baik Jadi orang bodoh Di antara orang-orang pintar Daripada jadi orang pintar Di antara orang-orang bodoh Honestly Saya sih tidak merasa Bahwa saya pintar banget Makanya Saya selalu Saya selalu Posisikan diri saya Merasa bodoh Jadi saya selalu Cari orang-orang Lebih pintar dari saya Untuk saya menajar Jadi Stay hungry Stay foolish Ikuti dirimu Lingkungan dirimu Dengan orang-orang Lebih dari kamu Nanti selain itu Baru kamu bisa bantu Orang yang Lebih bodoh dari kamu Supaya Ya mereka juga Bisa bertumbuh Kamu juga bisa Jadi lebih baik Ya Dari saya itu Hahaha Hehehe Sampai sebenarnya związani Sampai sins GTX Sem countryside Sampai 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 Sem pihak Sampai Arraba Sampai Terima kasih.